Pemirsa Jadi harapan saya Memang Kerasi muda Di era ini Jangan sebagai penonton ya Beluang-beluang Sangat luas sekali Yang penting Sekarang ini ada minat Ada kemauan Ya utamanya Ya Yang diutamakan sekarang Keterampilan memang Kecakapan Keterampilan Apa yang saya pembahakan tadi adalah Adalah Kompetensi Keahlian Keahlian Keahlian-keahlian inilah Yang akan Mengantarkan Generasi muda ini Mencapai Ya suatu Keberhasilan Saya seneng Dengan adanya Teknologi ini Generasi muda Saya menciptakan Yaitu Ekonomi Digital Dan sebagainya Kemudian Apa itu Masuk di dalam Dunia Perdagangan Ekonomi Sehingga Nantinya menjadi Pengusaha-pengusaha Muda Yang sukses Lewat Apa itu Kemajuan Teknologi ini Oleh sebab itu Generasi muda Yang sekarang ini Tidak mau tampil Ya Tidak mau tampil Dan menggunakan Alat-alat teknologi Yang sekarang ini Ini akan Ketinggalan Dan akan Ketinggalan Oleh zaman Oleh zaman Saya kira itu Yang paling penting Jadi harapan saya Generasi muda ini Ya Mampu Sadar Bahwa sekarang ini Harus Menguasai Alat teknologi Kalau tidak Akan ketinggalan Jadi itu Yang paling penting Oke Menurut Pak Mahmud Apa sih Yang menjadikan Generasi muda ini Semangat untuk Berinovasi Apakah peran Orang tua Sangat penting Dalam lingkup Generasi muda ini Ya Memang penting Jadi pendidikan itu Pendidikan dasar Yang pertama Ini kan dari orang tua Ini menentukan Orang tua Dalam pendidikan anak Jadi pendidikan Keberhasilan pendidikan Bukan karena pendidikan Yang berhasil Di lembaga-lembaga pendidikan Jadi pendidikan yang pertama Dan utama Ini adalah Di rumah Setelah di rumah baik Ya Di rumah baik Fasilitas Untuk anak-anak Belajar ada Kemudian dorongan Motivasi dari orang tua Ya sekarang inilah Orang tua Dengan adanya covid ini Sudah ada kepedulian Tadinya Tidak mau belajari Anak-anak Diserahkan kepada guru Sekarang Diburui sendiri Walaupun Ya dia Ngrundel-ngrundel Ingin anaknya Kekas masuk sekolah Gimana ini Saya tidak kuat Dan sebagainya Jadi resah ya Pak Ada tugas Dari gurunya Ada praktek sholat Di video Orang tuanya Video Tapi ini ada manfaatnya Orang tua Ini sekarang Mulai sadar Oh memang pendidikan Itu tidak hanya Di lembaga Yang ditangani oleh guru-guru Tapi saya juga bisa Yang berikutnya adalah Lembaga-lembaga pendidikan Ini juga begitu Ini harus menyelesaikan Era sekarang ini Saya sampaikan tadi Proyeksi pendidikan Kedepan itu tadi Karakter masih tetap Masih penting Walaupun negara ini Sudah maju teknologi Tapi karakter masih tetap Kalau tidak ada karakter Apa yang disampaikan tadi Korupsi tambah Merajalela Moral Keimanan Ketakwaan Kejujuran Dan sebagainya ini Jadi harapan saya Harapan saya juga Generasi-generasi yang akan datang ini Menguasai itulah Menguasai di bidang teknologi Dan menguasai Ya tidak Tidak apa itu Tidak melukakan Yaitu karakter Karakter ini penting Bukan berarti Negara kita Memaju Semaju-majunya Tapi meninggalkan Karakter Kalau Imaniyah sendiri Menurut kamu Tantangan anak muda Yang seperti apa sih Tantangan kan Sekarang pastikan Anak muda Melalui tantangan-tantangan Yang mereka anggap Itu sulit ya Bagaimana kamu Menyikapi tantangan itu Dan kesadaran Apa yang membuat Tantangan itu Terselesaikan Untuk tantangan sendiri Ketika kita Punya keinginan Atau Ingin mencoba sesuatu Pasti Ada tantangannya Dan Ada Satu kegagalannya Ya itu Jadi ketika kita Gagal Itu Jangan pernah Nyerah Pasti kita Sering mendengarkan ini kan Jangan nyerah Jangan putus asa Pasti Akan ada jalannya kok Untuk menuntaskan Keinginan tersebut Oke Boleh sharing ke pemirsa Kalau Kegagalan apa yang Perlah kamu Tuntaskan Dan kegagalan apa Yang sudah membuahkan Hasil yang cukup baik Buat kamu Iya Kegagalan Saya sendiri Jadi Itu dalam Bersekolah Sebenarnya saya Bukan Saya gak bisa Gak tahu Dasar-dasar Tentang perfilman Sebenarnya Dan saya Terjebak Stuck di Dunia perfilman Saya sempat Nangis Banget Disitu Kenapa sih Kok gak Di SMA aja Kenapa saya SMK Waktu itu ya Waktu saya Tiga tahun yang lalu Seperti itu Sampai Saya pingin Pindah sekolah Gitu Karena Ya itu tadi Ada masalah Disitu Tapi Saya Ngelihat Dari segi orang tua Kayak sudah berjuang Menyesekolahkan Saya Gitu Kemudian Disitu Saya sadar Oh Ini bukan Bidang saya Tapi Saya harus belajar Di bidang ini Gitu Kita gak boleh Hanya satu bidang saja Yang kita pelajari Gitu Bidang lainnya Juga harus Dibelajari Dan Itu membuahkan Hasil Ternyata Saya bisa Mewakili Indonesia Saya bisa Belajar tentang film Gitu Sampai sekarang Juga belajar Terus Terus Belajar Di bidang lainnya Gitu Tidak hanya Di perfilman Itu juga Termasuk Belajari Kebiasaan Ya Kebiasaan Kamu Berada di lingkup Perfilman Menjadikan kamu Untuk Gak menyerah Tetap inovasi Akhirnya Kamu bisa Memakili Indonesia Gitu ya Oke Pak Mamus sendiri Pak Mungkin Ada yang disampaikan oleh Pemirsa Generasi muda saat ini Pesan-pesan Bapak Atau harapan Bapak Kepada generasi muda Saat ini Ya pesan saya Khususnya kepada Generasi muda Utamanya Generasi muda Ayo Jangan sampai Generasi muda Itu dirusak Dirinya sendiri Dengan narkoba Minum-minuman Keras Generasi muda Harapan bangsa Masa depan Bangsa ini Di tangan Panjenengan Semua Generasi muda Oleh sebab itu Jaga kesehatan Jangan sampai Dirusak Yang terakhir Tetap Kita pegang Walaupun Era Ini sudah Berubah Menjadi era Revolusi Industri Katakan 4 titik kosong Dimana semuanya Ini adalah Dengan teknologi Tapi Karakter Moral Dan itu harus Kita jaga Budaya Bangsa Indonesia Pancasila Harus tetap Lestari Di bumi Indonesia Ini yang paling penting Saya kira itu Pesan-pesan saya Terhadap Pemirsa yang khususnya Generasi muda Mungkin harapannya Bapak untuk Generasi muda saat ini Untuk ke depannya Harapan Tetap Generasi muda Harus terus Belajar Jangan Bosan-bosan Seperti Mbak Yuniar Tadi gagal Di sini Ya Mencari yang lain Kita belajari Sampai Mbak Yuniar Ini berhasil Menjadi Duta Mewakili Indonesia Ke Jepang Mengenai Perfeleman Ini Suatu prestasi Ini boleh dicontoh Negerasi muda Yang lain Jadi tetap Belajar 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 Jangan Hanya Ya Sekedar Ya HP ini digunanya Hanya untuk Yang Yang seneng-seneng saja Tapi untuk belajar Silahkan HP dipakai Tapi disitu Banyak Ilmu-ilmu Yang manfaat Yang manfaat Utamanya Di Google Apa saja Yang tidak ada Di Google Itu Manfaatkan itu Tapi jangan sampai Hanya untuk Apa itu Ya Cah-cah Apa itu Ya WAWA Sajalah WAWA Sajalah Jadi tetap Semangat Belajar Tidak boleh Berhenti Belajar Saya kira itu Pesan saya Untuk generasi muda Yang akan datang Jaga kesehatan Oke Kalau Imaniyar sendiri Pesan-pesannya Untuk generasi muda Di kalangan kamu Misalnya Ada teman kamu yang lihat Apa pesannya Oke Untuk pesannya sendiri Ketika kamu Mengalami kegagalan Itu Coba Coba terus Terus Giat belajar Dan buat teman-teman Yang lagi Sedang berubah Menjadi lebih baik Jangan lupa Berdoa Dan terus tetap Semangat Gitu Iya Apalagi di tengah Pandemi ini ya Ini pasti Bikin kita Kacau gitu Gak tahu arahnya Mau kemana Apalagi yang udah lulus Ini gitu Yang belum kuliah Segera Diselesaikan saja Oke Mungkin harapannya Untuk teman-teman Niar Tetap Semangat aja Iya Tetap semangat Tetap semangat ya Iya Oke Baik Iya pemirsa Darmat TV Kita sudah Berbagi pengalaman Dari Pak Mahmud Gosali Terima kasih banyak Pak Yang sudah Memberikan Sebuah wawasan Untuk generasi muda Yang ada di rumah Terima kasih juga Kepada Iman Niar Yang sudah berbagi pengalaman Untuk Anak-anak muda Yang menyaksikan Program acara Manager Man Kali ini Baik pemirsa Saya Nancy Daya Unika Pamit undur diri Mohon maaf Jika ada salah Kata Kami akhiri Terima kasih Kami akhiri Kami akhiri Kami akhiri Terima kasih.